jangan lupa jangan lupa leg cukup ah selamat siang selamat siang bosq jangan lupa like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bosq hari ini di toko kita kedatangan dari VR yang roda 4 jadi hari ini saya buatkan videonya karena di kota Marabahan sangat banyak banget untuk peminatnya karena sepeda motor ini sangat ganteng cocok untuk di pantai ataupun di komplek santai bersama anak bisa atau sendirian bisa istimewir pabrikan dari VR terlihat jelas untuk di tulisan kap mesinnya VR oke apa tipenya bang ini Razor 100 SP cakep banget untuk namanya juga cakep dan sepeda motornya sangat ganteng banget harganya berapa bang harganya kita sampaikan di pertengahan video ini bannya sangat istimewir tuh istimewir oke untuk bagian yang perlu kita jelaskan bagian handlebar untuk bagian handlebar disini terdapat rem kiri dan kanan disini untuk pengunci jadi ini lepas kuncinya kalau begini di kunci tuh pengunciannya disini ada kunci ban depan dan bagian ban belakang jadi saya bikinkan video ini karena di toko kedatangan kemarin tuh sekitar 7 laku semua ini baru datang cuma 2 ini aja PR nya rajor 100 SP ini karena banyak banget untuk peminatnya di wilayah marabahan ini untuk lampu starter ini seperti untuk mematikan di ketika darurat tuh bisa kita matikan untuk gasnya posisinya tampil beda dengan sepeda motor karena dia dikasih gas disini posq tuh dikasih gasnya di posisi bawah kalau ini tidak ada fungsinya untuk pengereman lalu pengeremannya posisi depannya sangat terlihat bawah ini buatan dari tiar kemarin 7 laku semua dan ini cuma dikasih dari tiar 2 aja kita karena produk ini sangat laku untuk harganya 16 juta silahkan yang mau membeli untuk merapat ke toko oke kita review untuk posisi bagian depannya sini tampilannya ini posisi untuk angin menuju ke arah mesin posisi bagian tengah tuh ini posisi ini tuh toko anginnya kita tidak buka karena ini produk baru ini stangnya juga bisa di kedepankan atau ke belakang posisinya posisi depan terdapat lampu kiri dan kanan menggunakan bolam tidak menggunakan LED bisa di upgrade menggunakan Pro G tapi ini kita tidak menggunakan ini lagi kalau mau di upgrade menggunakan Pro G kanan dan kiri untuk tampilan depan melancip disini ditaruh pengaman agar di ketika benturan tidak terkena bagian body bagian depan jadi dikasih ini oleh Vyar untuk posisi depannya disini ada sistem penggerak kiri dan kanan dan disini disini pula ada dikasih PYAR yang tampil beda disini ada cakram kanan dan kiri dikasih cakram walaupun kecil ini cakramnya sangat agresif untuk melakukan pengereman kiri dan kanan kiri dan kanan sudah dikasih cakram bersuspensi depan yang lumayan besar tidak terlalu kecil dan terlalu besar oke kita beralih ke posisi bagian samping sini dulu disini untuk bagian body terlihat jelas produk ini dari Vyar ada beberapa petunjuk yang tidak boleh ini tidak boleh berdua teman-teman jadi harus sendirian boleh berdua tapi kecil untuk bebannya tidak bisa terlalu berat disini dia menggunakan karbo karbo masih selang untuk karbo ke tanki untuk bahan bakarnya bisa menampung 4 liter lebih lumayan besar untuk perpindahan gigi untuk ke depan dia mundur ke belakang posisi maju berbalik arah teman-teman berbalikan disini untuk penahan kaki agar tidak terkena ban ini posisi untuk penahan kita memasukkan giginya agar tidak terkena bagian ban belakang pinjakan kakinya lumayan kokoh ini keras teman-teman untuk bagian bodi dikasih warna oran rangka untuk bagian bodi untuk pengelasannya rapi dari PR oke posisi bagian belakang dikasih aki yang cukup rapi dari produk dari PR ini ada beberapa pemberitahuan untuk bagian saddle atau kursinya ini cukup empuk bagian kursinya ke posisi bagian belakang posisi bagian belakang ada lampu rem fungsinya untuk kita melakukan pengereman disini ada posisi bagian atas cakep banget ini ada suspensi tunggal bisa di upgrade kalau teman-teman mau upgrade dengan yang lebih mahal ada rantai posisi gear belakang lebih besar depan kecil posisi cakram tunggal bagian belakang penggeraknya walaupun tunggal ini sangat besar bagian cakram dan piringannya tuh teman-teman silahkan mau membeli sepeda motor ini ya sepeda motor ya begitulah sepeda motor sepeda motor pantai yang dapat digunakan di kota piar oke posisi dalaman sangat rapi dari piar penaruhannya ini sangat besar tuh teman-teman lihat penggeraknya sangat besar kiri dan kanan untuk bagian ban wow sangat besar cakep banget teman-teman untuk bagian ban sangat besar ini bobot saya sekitar 90 kg dapat berjalan mulus tidak ada kendala tadi saya coba untuk sepeda motor ini untuk bagian posisi sini terdapat juga logo piar stiker atau les tambahan dari piar rajor 100 sp piar rajor 100 sp posisi bagian depan di sini di sini ada penutup oli eh sorry di sini ada penutup dari kenal pot agar tidak terkena kaki jadi piar menutupnya dengan besi tambahan agar tidak kena di pada bagian kaki kita secara langsung menempel di bagian kenal pot oke di posisi ini ada untuk pergantian oli ya teman-temannya teman-teman bisa ganti oli untuk olinya 800 untuk busi tuh mas madan udah ngantuk siang untuk bagian belakang at 18 x 9 9 9 50 8 25 f untuk bagian ban untuk bagian pelak tuh untuk posisi ini ditutup ya teman-temannya ini bisa dibuka kalau kita mau ganti ban jadi inilah penampakan dari piar untuk bagian stater tuh untuk kuncinya dia tidak menggunakan remote masih menggunakan kunci untuk stater nice di miwir tuh teman-teman yang minat dengan piar ini silahkan merapat ke toko aran motor marabahan disini kita terlengkap dan terpercaya untuk pengiriman seluruh Indonesia ataupun luar negeri kita bisa kirim untuk bagian perpindahan ini posisi bagian depan jadi kita tinggal tarik gasnya coba lihat teman-teman tuh silahkan untuk teman-teman yang berminat untuk merapat ke toko bisa dikirim ke seluruh Indonesia luar negeri juga bisa di toko aran marabahan untuk teman-teman untuk melihat dari gasnya ini sepeda motornya sangat spontan bagian gas tidak bisa disentuh sedikit langsung maju oke kita akan mencoba menaiki dari sepeda motor PR ini cuk netral maju ke depan maju sekali mundur teman-teman tarik yuk spontan banget ini untuk gasnya jadi harus melihat kepada posisi bagian belakang kita akan coba bagaimana sih rasanya jadi teman-teman yang berminat bisa dengan melihat saya menggunakan ini di jalan Batu Sirtu ini sedikit aja teman-teman saya kasih tuh sangat spontan banget ini gasnya harga yang terjangkau 16 juta teman-teman sudah bisa meminang daripada sepeda motor roda empat ini untuk bagian stang gimana bang wah sangat enak sangat enak sangat enak banget ini untuk stangnya gimana ya kalau dibandingkan dengan sepeda motor ya 11-12 ya enaknya enaknya tuh untuk di jalan batu kerikil ini tuh jalannya batunya kerikil ya untuk di depan toko dia sangat enak diajak jalan ini kalau postur tubuh saya 90 ini gak bisa berdua teman-teman kalau postur tubuh teman-teman 45 atau 55 masih dapat berdua kalau berat badan saya gak bisa berdua teman-teman jadi inilah review dan unboxing dari PR untuk jalan yang mereng juga enak tuh dia tidak mudah terbalik untuk suspensi gimana bang untuk suspensinya tadi kita coba untuk naik posisi bagian atas dia enak banget untuk nanjak-nanjak atau turunan apalagi ini sepeda motor roda empat ini banyak banget di pantai tapi walaupun tidak di pantai di daerah sini pun sangat banyak banget peminatnya didatangkan 7 buah dari sepeda motor roda empat ini habis semua teman-teman yang sisa yang baru datang ada 2 ini yang satu sudah dipesan orang tinggal 1 tuh jadi untuk PR-nya tuh yang minat ada disana bersama Mbak Ipit tuh PR-nya yang belum laku yang itu ya sama yang trial silahkan yang mau ke toko oke mungkin videonya saya cukupkan sampai disini oke mungkin videonya saya cukupkan sampai disini jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe terimakasih sampai jumpa see you jangan lupa jangan lupa jangan lupa